Putra Menteri Kabinet Perang Israel telah tewas di Gaza saat negara Zionis itu melakukan penyerangan. Putra Gadi Eisenkot yang saat ini Menteri di Kabinet Perang Israel, Mayor Gal Eisenkot 25 tahun, tewas di Gaza Utara Kamis kemarin. Media Israel mengungkapkan Eisenkot muda mengalami luka parah karena ledakan terowongan dan kemudian tewas di rumah sakit. Gadi Eisenkot adalah Purnawirawan Jenderal yang pernah menjabat sebagai Kepala Staff Jenderal Israel pada 2015-2019. Sebagai anggota parlemen dari Partai Persatuan Nasional, ia juga merupakan anggota pemerintahan darurat Netanyahu yang dibentuk setelah Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober lalu. Eisenkot diinformasikan mengenai kondisi sang putra saat tengah mengunjungi Komando Selatan Pasukan Pertahanan Israel. Israel merespon serangan Hamas tersebut dengan membombardir Gaza. Meski berdali berusaha menghancurkan Hamas, warga sipil Palestina menjadi korban terbesar dari serangan Israel.